Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Dari 75 orang pengikut tes masuk AMKG, ada 45 calon yang lulus matematika, 35 calon yang lulus fisika, 10 calon yang lulus matematika dan fisika. Banyaknya calon yang tidak lulus kedua mata pelajaran itu adalah titik-titik orang. Oke, kalau dilihat ini adalah soal nyimpunan gitu ya. Oke, berarti kita perlu gambar diagram lain gitu. Nah, disini ada 2. Nah, disini ada matematika dan fisika. Kita ambil inisialnya aja ya. Lalu ini NS-nya. Nah, disini ada 75 orang pengikut tes AMKG. Berarti yang ini adalah NS-nya. Berarti 75 gitu ya. Nah, kalau ada soal kayak gini, fokusnya itu pertama ke irisannya supaya nggak bingung gitu ya ke petunjuk selanjutnya. Jadi, kita cari yang ada irisannya gitu. Yaitu yang ini, 10 calon yang lulus matematika dan fisika. Nah, berarti kan irisannya yang ini ya. Berarti yang ini gitu. Lalu, disini ada 45 calon yang lulus matematika. Nah, berarti kalau dalam satu lingkaran matematika ini 45, berarti yang disini tinggal kita kurangkan aja ya. 45 kurang 10. Berarti 35. Terus, untuk yang fisika, itu 35 calon yang lulus fisika. Berarti dalam satu lingkaran fisika ini ada 35 orang. Nah, berarti daerah sini tinggal kita kurangkan aja. 35 kurang 10. Berarti 25. Nah, terus yang ditanyakan kan ialah banyaknya calon yang tidak lulus kedua mata pelajaran itu. Berarti ya di luar lingkaran ini kan. Kedua lingkarannya. Berarti sini gitu. Katakanlah X. Nah, maka kita akan menjumlakan ini yang hasilnya pasti sama dengan 75 kan. Jadi, hasil keseluruhan kotak besar ini ialah NS-nya. Jadi, NS sama dengan, kita tinggal jumlakan aja. 35 tambah 10 tambah 25 tambah X. Nah, di mana NS-nya adalah 75 gitu ya. Nah, disini kita jumlakan 35 tambah 25 itu kan 60 ya. Tambah 10, 70. Nah, berarti X sama dengan 75 kurang 70. Berarti X sama dengan 5. Oke, berarti jawabannya opsi E. Oke, ya tau. Oke, ya tau dan? Terima kasih.